Yahya Waloni membuat provokasi lagi bilang kalau PPKM strategi komunis biadab banget coy ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber Halo selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ Ustadz Yahya Waloni ikut menyoroti kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa Bali yang hingga kini masih berlangsung Menurut penceramah kontroversial itu bahwa kebijakan itu sangat melukai serta mencederai umat Islam mengingat pada hari besar Islam Idul Adha akan diberlakukan PPKM Selanjutnya ia menilai bahwa setiap kali hari besar umat Islam pemerintah selalu berdali dengan nelasan COVID Ini mengapa setiap pelaksanaan hari besar Islam selalu dikopat-kopitkan Karena itu menurut dia kebijakan tersebut hanya senjata politik belaka Ia juga mengungkapkan PPKM Jawa Bali ini cuma senjata politik Menurut apa yang ia lihat dari analisis politik penduduk terbesar Indonesia itu di Pulau Jawa dan umat Islam juga besar di Jawa Nah jangan sampai mereka bisa mengukur kekuatan Muslim di RI sebab kalau Pulau Jawa dan Bali sudah bisa dipetakan maka insya Allah akan mudah bagi mereka menguasai Indonesia Sambung dia Bahkan ia menilai kebijakan tersebut merupakan strategi komunis untuk mengukur persatuan dan kesatuan umat Islam Dia berkata, apakah kalian berdiam diri lihat agama kalian diganggu? Kata Bu Yahamka Barang siapa berdiam diri agamanya diganggu Gantilah pakaianmu dengan kain kafan Lebih baik mati saja Mari rapatkan barisan kita bela agama ini Dunia tak akan selamatkan kita Hanya iman dan amal sholah yang selamatkan kita Ingat jangan kamu taat pada perintah-perintah orang kafir Ini merupakan salah satu pembuat provokasi yang ada di negeri ini yang mana hanya akan memperkeruh suasana dengan ucapan-ucapannya Sekarang yang dibutuhkan rakyat adalah uluran tangan secara real Mereka lapar perut bukan malah diajak nuntut apa maunya mereka yang mempunyai sikap macam kentut Terlihat buruk sekali adab dan akhlaknya Seolah yang alami kesedihan dan peduli akan nasib jamaahnya Padahal kita sebagai rakyat jelata juga alami hal yang sama Tapi untungnya masih berpikiran waras dan tidak mudah mengkambing hitamkan pihak lain Menyalahkan mirip anak kecil yang merengek di sembarang tempat Untuk saat ini tidak mudah bagi kita untuk tidak emosi Gelombang pandemi sedang tinggi Sejak awal pemerintah sudah wanti-wanti dan membuat himbawan Jangan mudik tapi ngeyel Jangan buat liburan tapi ngeyel Jangan buat event dulu tapi ngeyel Intinya kita bangsa dan rakyat yang ngeyel Dan ketika semua ini terjadi tinggal salahkan pemimpin tertinggi negara Ini sungguh berbahaya Bukan yang membantu pemerintah malah memprovokasi umat untuk melawan pemerintah Yang untuk sementara menutup tempat-tempat ibadah Ada yang mengatakan bahwa mematuhi perintah Tuhan itu lebih penting Ketimbang mematuhi anjuran pemerintah Tak salah tapi lihat konteks atau sikonnya dulu Bayangkan di era pandemi 2020-2021 ini sudah jutaan orang meninggal di seluruh dunia Di Indonesia saja sampai sekarang sudah lebih 60 ribu jiwa meninggal dengan 100 serpapar COVID Jika setiap yang meninggal ini diperiksa dulu oleh ahli forensik Berapa lama waktu yang dibutuhkan Sementara pasien yang sudah dinyatakan meninggal harus segera dikebumikan Sebab pasien kritis ada banyak Tidak ada yang tahu kapan waktunya ada yang meninggal Kalau menunggu lama-lama bisa terjadi antrian Kasian petugas penguburan yang jumlahnya terbatas Begitu juga para penggali kubur Sudahlah mungkin ada yang kurang srek jika wabah ini dinamakan COVID atau apa Tidak perlu disoal tentang nama Mau dinamakan apa yang pasti wabah ini nyata Tidaklah fakta di lapangan yang sudah sedemikian rupa Tak perlu dijenikan bahan debat Lebih baik turun ke arena Bantu pemerintah dan masyarakat supaya wabah ini segera habis Bagaimana menurut Anda? Fadli Zon Mental ASN yang bobrok semestinya dikritisi Ditulis oleh Joe Putra di SeaWorld.com Halo selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ Memakai kata-kata mutiara dari sang mantan presiden Rasanya saya prihatin dengan kelakuan para politisi busuk di negeri ini Sampai lebaran kuda pun Tabiat mereka tidak akan berubah Dan ingat Tuhan tidak suka Masih mengganjol di pikiran saya Ketika seorang pemimpin yang tegas dengan bawahannya Tapi ada sebagian orang yang tidak suka gaya itu Padahal pemimpin tersebut mempunyai tujuan yang baik Demi kebaikan negeri ini Mungkin mereka iri dengan kesuksesan dan beragam prestasi Dari sosok pemimpin tersebut Sekarang saya akan memberikan pandangan kepada para pembaca setia SeaWorld Pilih mana Pemimpin yang galak suka marah-marah Tapi hasil kerja sangat bagus Atau pilih pemimpin yang santun pandai merangkai kata Tapi tukang tilep uang negara Dan kerja tidak becus Setiap pemimpin mempunyai gaya memimpin masing-masing Tentunya kita kesal apabila kita memiliki atasan Yang selalu marah-marah tanpa ada sebabnya Kalau dia peduli sama kita mungkin kita bisa bertahan Namun kalau atasan sering marah Tapi mendapatkan gaji kecil Lebih baik keluar jari pekerjaan baru Nah bicara gaya memimpin Tak lepas dari seorang yang memiliki jiwa leadership yang tinggi Sifat melindungi dan mengayomi Adalah modal utama menjadi seorang pemimpin yang baik Kita baru saja disuguhkan berita mengenai Menteri Sosial Tririsma hari ini Yang marah pada anak buahnya Kejadian yang terjadi di Bandung Tepatnya di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra BRSPD SN Risma yang datang langsung mengecek persiapan dapur umum di tempat tersebut Naik pitam karena tak satupun ASN Dari Kementerian Sosial Membantu petugas Tagana Menyiapkan makanan bagi tenaga medis dan petugas pemakaman Ya tentu saja Burisma sebagai atasan marah Karena merasa anak buahnya tidak berkontribusi Membantu pelaksanaan dapur umum Supaya berjalan dengan maksimal Marahan Burisma memuncak Ketika satu kalimat yang mengatakan bahwa seluruh ASN yang bekerja di situ Akan dimutasi ke Papua Disinilah polemik liar muncul Oleh orang-orang yang membenci Dengan pemerintah Khususnya dengan Burisma Terlalu banyak kompor dan kipas di negeri ini Sebelumnya saya telah menuliskan beberapa nyinyiran sampah dari seorang budayawan Aktivis, politikus busuk Dan burunan SJW sebelumnya di SeaWorld Beragam komentar yang kontraproduktif hanya membuat gaduh di media sosial Tak hanya itu saja Nyinyiran pedas juga datang dari para politikus busuk Yang tidak punya prestasi menuangkan kritikannya pada Burisma Sebut saja kritikan yang tidak konstruktif Itu datang dari politisi Gerindra Fadlizon Dan Wakil Sekretari Jenderal Partai Demokrat Muhammad Rifai Firdaus Yang juga sebagai tokoh berpengaruh di Papua Fadlizon mencubitkan di akun Twitter pribadinya Pernyataan Menteri Sosial ini menyeratkan seolah Papua Jadi tempat hukuman ASN yang tak becus Sebaiknya cabut saja pernyataan sensitif seperti ini Hadeh tepok cidat Itu bukan sebuah hukuman Itu sebuah shock terapi Agar para ASN yang bermental bobrok mengubah pola pikirnya Untuk melayani masyarakat dengan etos kerja yang tinggi Bagi saya jika kemarin itu disebut sebagai hukuman adalah salah besar Saya kasih tau ya Zon Kalau dihukum pasti dibuang ke laut bukan ke Papua Menurut saya Papua bukanlah tempat para ASN dihukum Banyak ASN yang mempunyai integritas Hasrat melayani masyarakat dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya Bekerja di bumi cendrawasi Rasanya aneh Fadlizon mengaitkan Papua sebagai hukuman bagi ASN Yang bermental bobrok Justru Burisma mempunyai tujuan baik untuk membuka pikiran para ASN Yang hanya makan gaji buta dari jabatan mereka Burisma ingin mengubah mental anak buahnya Memiliki tanggung jawab penuh sebagai pelayan publik Sementara itu juri bicara gubernur Papua yang juga politikus demokrat Muhammad Rifai Firdaus mengecam pernyataan Burisma Dia menyampaikan kecaman di akun pribadinya Jangan sampai kalimat ini terucap dari elit-elit lainnya Mengapa harus Papua dijadikan lokasi pemindahan para ASN yang berkinerja buruk Loh memangnya ada yang salah dengan pernyataan Burisma? Bukankah Papua adalah bagian dari NKRI? Coba deh memaknai pernyataan Burisma dengan akal yang jernih Apakah salah jika Burisma memindahkan para ASN ke Papua? Salahnya di mana? Masih bagus dimutasi ke Papua daripada dibuang ke pulau terluar dan terkecil tanpa penghuni Ya begitulah kecaman dan kritikan yang tidak produktif Seharusnya netizen dan para politikus mengecam para ASN yang bermental bobrok Yang tidak memiliki jiwa melayani Bukan karena marah-marahnya Burisma yang harus dikritisi Tapi kinerja para ASN lah yang harus dikecam Kita tahu sifat dan tabia dari seorang Risma Dia marah jika anak buahnya tidak becus dalam bekerja Beliau tidak akan bisa mengubah sifatnya Karena gaya memimpin beliau memang seperti itu Tapi perlu diingat dengan gaya memimpin seperti itu Sudah banyak penghargaan dari dalam dan luar negeri yang beliau terima Bagaimana menurut Anda?